Giger, momen pedangdut Lesti Kejora, sebut nama mantan kekasihnya Rizky Rido saat pembacaan salah satu kategori dalam ajang Infotainment Awards 2023 di hadapan Rizky Bilar yang kemudian menuai sorotan netizen. Ya tentu saja hal tersebut sungguh tidak disangka-sangka oleh netizen apalagi Lesti pun mengatakannya di hadapan Rizky Bilar. Lantas bagaimanakah respon Rizky Rido yang namanya kembali disebut oleh mantan kekasihnya itu di dalam sebuah ajang? Ya Lesti dan Bilar merupakan pasangan yang saling memuji satu sama lain. Selain itu pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar pun sudah melewati ujian pernikahan yang luar biasa bahkan mampu dilewati oleh keduanya. Lantas bagaimanakah rasa sayang dan cinta Rizky Bilar dengan sang istri? Lantas seperti apa baik Lesti dan Rizky Bilar mempertahankan rumah tangga mereka? Pemirsa bersama Intense Investigasi kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Menurut kamu, jadi Rizky mana nih yang paling gorgeous? Rizky Rido Pemirsa, momen pedang dud Lesti Kejora yang menyebutkan nama mantan kekasihnya Rizky Rido saat pembacaan kategori Gorgeous Dead bersama dengan aktor tampan Rizky Nasar dalam ajang infotainment awards yang digelar kemarin. Tidak pelat, hal ini pun menimbulkan kehebohan baik di kalangan masyarakat ataupun warganet di sosial media. Ya, memancing kehebohan yang cukup frontal karena menyebutkan nama mantan kekasihnya itu di hadapan Rizky Bilar sang suami tercinta. Lantas, bagaimanakah respon Rizky Rido yang mengetahui namanya kembali disebut oleh Lesti saat di atas panggung? Mungkinkah senyum Rizky Bilar tulus atau justru menutupi kecemburuan pasca sang istri menyebut nama mantannya? Menurut kamu, jadi Rizky mana nih yang paling gorgeous? Rizky Rido Rizky Rido Rizky Rido Rizky Rido Ya, kalau menurut aku sih mungkin itu bersanda. Bersanda. Jadi mungkin itu ya bersanda aja kali ya. Bergurau lah. Biasalah kalau memang dunia apa namanya? Entertainment. Entertainment itu untuk hiburan mungkin untuk bahan leluconan ya nggak masalah gitu. Kalau selagi itu tidak apa ya, tidak merugikan kita, tidak menjatuhkan ya kalau menurut Iki itu mangga aja silahkan gitu. Dan Rizky Rido mah banyak kan gitu kan. Ada pemain bola juga, Iki Rido yang punya hidang duk juga ya ada gitu. Jadi nggak di suatu permasalahan lah. Sudah shock aja gitu. Ya, dibalik kabar tersebut bagi Lesti Kejora sosok Rizky Bilar bak pangeran berkuda putih. Yaitu sebagai lelaki yang diidam-idamkannya untuk menjadi suami dan juga kakak terbaik baginya. Lesti pun sering memuji keperibadian sang suami yang kini semakin bersifat kebapaan paska memiliki seorang buah hati. Masya Allah. Masya Allah, masya Allah. Iya karena memang sosok apa ya papahnya juga benar-benar turun tangan juga kan. Ngajakin main terus kayak berbagai macam apa namanya permainan terus bahasa diajarin juga sama papahnya. Jadi mungkin itu faktor dimana perkembangan abang juga jadi lebih apa ya lebih bagus gitu. Lagi repot-repotnya sih? Lagi repot-repotnya gak sih? Lagi repot-repotnya gak sih? Wah Masya Allah ya. Lagi anak cowok. Lagi anak cowok. Tapi nikmat lah. Papahnya, itu mah papahnya. Makanya aku bilang perkembangan abang ini Masya Allah aku bersyukur banget karena papahnya benar-benar turun tangan gitu loh. Untuk menjaga, untuk apa ya membimbing. Ya, momen rasa sayangnya pasangan yang menikah di bulan Agustus di tahun 2021 lalu itu memang terpampang begitu jelas di saat momen aniversari ultah pernikahan mereka. Dalam momen tersebut, Bilar dan Lesti pun mengucapkan syukur karena masih tetap bisa menyatukan kisah cinta mereka dalam ikatan suci pernikahan. Sebagai bumbu pemanis, Rizky Bilar pun juga memberikan Lesti kado istimewa kesukaannya yaitu seekor kuda yang ia namai dengan kejora. Kuda, kenapa sih istri saya butuh dan suka ya? Mungkin saya ujuk-ujuk tiba-tiba ngasih istri saya kuda gitu loh. Karena memang istri senang nama kejora. Karena dia merasa bahwa kejora adalah bagian dari hidupnya. Nama yang membuat namanya besar lah. Ya pasti hal yang kita kasih tentunya kita harus tahu dulu kan apa yang disenangi dan dibutuhkan pasangan. Dan kebetulan memang istri saya belum ada kuda. Dan juga memang dia juga cerita sering. Ada cerita pengen banget punya kuda gitu. Makanya timbul inisiatif untuk bisa menghadiahkan pasangan saya kuda. Mesti kecerita ada rahasia dari istri saya. Istri saya tuh pengen kuda karena dia pengen hemat bensin. Jadi kemana-mana itu punya kuda. Bisa, bisa, bisa. Ada teman penitipan. Meski begitu di tengah rasa sayang serta keromantisan mereka terselip rasa cemburu Lesti terhadap Bilar. Yang diakuinya memiliki wanita idaman lain. Risky Bilar yang dikonfirmasi oleh tim intensif investigasi di lapangan sepak bola terkait pernyataan Lesti tersebut tidak menamping. Namun dalam hal ini, Bilar pun mengatakan jika wanita idaman lain yang dimaksud bukan dalam arti yang sesungguhnya. Namun hanya candaan Lesti terhadap seorang gadis bernama Kalisa, anak dari Kartika Putri dan Habib Usman yang diakui Bilar belakangan ini dekat dengan dirinya dan juga beberapa temannya. Lantas, seperti apa? Risky Bilar melihat pernyataan Lesti yang mengatakan kalau anak dari Kartika Putri merupakan wanita idaman lain Bilar. Soal Bilar sama Kalisa. Kalisa. Ada yang gak apa-apa kan? Gak apa-apa banget dong. Kan kalau kata orang-orang, orang-orang fitnah kakak Bilar punya perempuan lain. Sebenarnya benar. Oh itu? Kalisa. Kita ketengkuan cuma satu. Kalisa. Sebetulnya gak deket. Gak se deket. Kameranya. Gimana sih bapak anaknya? Merekan? Cuman memang ya dijadiin jokes saja, karena dia senang sama saya dan beberapa teman saya juga. Kamu sama Kalisa sendiri? Kalau Lesti sendiri gimana tangkapannya? Deket sama Kalisa. Gak gimana-gimana. Kan Kalisa tuh anak kecil bang. Rasa sayang Rizky Bilar kepada Lesti Kejora juga ditunjukkannya dengan selalu membela sang istri Terutama saat dirundung oleh warga net Seperti apa pembelaan Rizky Bilar tersebut saat Lesti dihujat oleh netizen Pemirsa Intens Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini Halo pemirsa Intens apa kabar gue Jeffrey Nicol Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari Dan jangan lupa buat like, komen dan subscribe Ya wajar memang rasa sayang Rizky Bilar yang amat dalam untuk wanita Yang telah memberikannya satu orang anak itu Yang terbaru Bilar pun membela Lesti saat mendapatkan pro dan kontra Ketika mendapatkan penghargaan yang dipilih langsung oleh pihak Kementerian Pertanian Dimana Lesti Kejora ditunjuk menjadi petani milenial Sebagian warga net juga menyebutkan Ibu dari BBL tersebut dianggap tidak memiliki latar belakang pendidikan Dan kapabilitas di bidang pertanian Namun hal ini pun ditepis oleh sang suami Rizky Bilar Ya sebetulnya sih gak ada yang salah ya Karena ditunjuk itu kan hanya sebagai duta Dalam hal ini Lesti duta itu kan kurang lebih ya seperti berenama sadur lah Seperti orang yang apa ya didaulat untuk membawa nama petani Indonesia itu Agar lebih dikenal lagi gitu Agar lebih agar lebih dikenal luas gitu Bukan berarti harus Harus wah harus sebagai petani Harus sebagai apa kan kadang-kadang saya baca gitu Kadang-kadang saya agak suka terbaca ya Di satu berita banyak komentar miring, komentar negatif gitu Terkait penunjukkan Lesti sebagai duta petani Ya tidak ada salahnya Kecuali Lesti ditunjuk sebagai menteri pertanian Baru itu harus dipertanyakan Kalau hanya sebagai duta mah Sebagai duta ya gak ada salahnya gitu Jadi hanya untuk mempromosikan Dia senang berkebun Senang apa ya Senang berkebun Dan juga memang kebutuhan juga punya sawah Tapi ya hanya sebatas Sebatas untuk Agar keluarga itu Tidak perlu beli beras lagi Agar bisa Agar keluarga di Cianjur itu Bisa mendapatkan kegiatan positif Tidak cukup sampai di situ Bilar pun sebelumnya Juga mengatakan Akan menjadi garda terdepan Dalam membela sang istri Dari hujatan wargane Dan ya padahal ya Seperti yang kalian tahu Bahwa proses restoratif Jastis telah berjalan Dimana Saya dan Tersangka telah sepakat Untuk melakukan Perdamaian Ketika saya sebelumnya Di fitnah Di huja Atau si pelaku Membuat Atau membuat konten-konten Yang sebatnya Jauh dari fakta yang terjadi Itu saya diujur marah Tapi Saya kesal Tapi keluarga Menemangkan saya Tapi ketika si tersangka Melakukan perancaman Bukan cuma saya yang terancam Tapi keluarga saya pun itu terancam Maka dari itu Tiba inisiatif dari saya Untuk melakukan Pelaporan ya Namun Pada akhirnya Setelah bertemu dengan pelaku Pelaku juga meminta maaf pada saya Hati nurani saya Berkata bahwa Saya juga manusia biasa Saya juga punya kesalahan Dan Kapasitas saya sebagai manusia adalah Untuk saling memuafkan pada sesama Namun Terdapatnya benar-benar saya harap Dengan Maaf yang saya kasih Tidak menjadikan Ini Membuat orang lain Melakukan hal yang sama Karena Pada dasarnya Saya juga Tunggu pada sabar Dan Jadi ke depannya Mudah-mudahan Semua orang Tidak hanya saya Juga pelaku Bisa belajar Untuk sama-sama Memperoleh diri Untuk menjaga Kesannya Menjaga tutup katanya Gitu Ini prosesnya Sebenarnya Kalau bisa begini Ketika Si pelapor Sempat membuat Unggahan-unggahan Yang di sistem Masalah palsu Tentang saya Lalu Saya membuat story Di akun sosial media saya Yang menampilkan wajah Si pelaku Saat itu Ternyata Resipan pelaku adalah Justru melakukan Pengancaman kepada saya Melancam saya Dengan mengatakan Ingin Menggariskan leher Pada saya Saat itu Lalu Ketika Selalu berkondensi Dengan pengacara saya Akhirnya Ada inisiatif Untuk melakukan Pelaporan Karena merasa itu Sudah Di luar batas Dan akhirnya Kita membuat laporan Dan 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 Kalau semua Telah Selesai Telah Deres Pelaku juga Sudah berkata maaf Dan saya rasa Cukuplah Untuk bisa Memberikan pelajaran Sama-sama Untuk kita semua Lain halnya Dengan momen Rizky Bilar Yang selalu membela Lesti Ketika dihujat netizen Lantas Bagaimanakah Respon Rizky Bilar Terkait Ngomongan Dimana Sempat terlontar Dari Lesti Yang menginginkan Anak perempuan Pemirsa Intens Investigasi Jangan lupa Untuk Like Subscribe Dan juga Share Channel Youtube Ini Jangan lupa Saksikan Intens Tiga kali sehari Jangan lupa Like, Comment, dan Salkan Sementara itu Perkembangan BBL Yang semakin Pintar Di usianya Saat ini Sepertinya Membuat Lesti Dan Rizky Bilar Mulai kembali Menapaki Kisah Cinta Mereka Dengan Keinginan Untuk Kembali Memiliki Ngomongan Lagi Lantas Seperti Apa Harapan Lesti Terkait Hal tersebut Dan Bagaimanakah Tanggapan Bilar Tersebut Yang pertama Yang pertama Di rumah Lebih banyak Orang-orang dewasa Ketimbang Yang seumuran abang Jadi Dia itu pengennya Abang itu Enggak Apa ya Pengen tumbuh kembangnya itu Sesuai Sama Umurnya Terus Kan ada Kalau sama temen-temennya Jadi dia mainnya Ya main Kalau sama yang dewasa Kan Nanti dianya Manja Terus Mungkin Namanya Main sama orang dewasa Kan beda Jadi aku pengennya Abang itu Lebih banyak main Sama seumurannya dia Doain aja Kenapa? Tuh pengen Cuman ya Sedikasinya aja Belum Tapi didoain aja Kan kalau produksi Produksi aja Demikian pemirsa Kabar terkini Terpercaya Dan teratual Yang kami hadirkan Hari ini Saksikan terus Intense Investigasi Setiap hari Senin Sampai dengan Sabtu Tayang Tiga kali sehari Yaitu pada pukul Sebelah siang Tiga sore Dan tujuh malam Hanya di YouTube channel Dan pastikan Jangan lupa Untuk like Subscribe Share Dan juga komen Channel Intense Investigasi Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax